Intro Setiap itu hai saudara-saudara yang kudus yang mendapatkan bagian dalam panggilan sorgawi pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui yaitu Yesus yang setia kepada dia yang telah menetapkannya sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya sebab ia dipandang layak mendapatkan kemuliaan lebih besar daripada Musa sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah Ibrani 3 ayat 1 sampai yang keempat Rumah dan bahan hati tempat berbagi suka dan duka walau ada perbedaan setiap anggota keluarganya kita diajak untuk tetap satu hati dalam ikatan cinta walau jarang sudah memisahkan kita satu dengan yang lain kita diajak untuk tetap bersatu dalam cinta kasih yang Allah berikan rumah yang dimaksud bukan sekadar bangunannya tetapi adalah orang yang ada di dalam bangunan tersebut dimana diri saya, diri mama papa saya, diri kakak beradik saya, diri oma opah saya itulah rumah yang dimaksud tukang bangunan dapat membuat rumah sedemikian bagus dengan bahan-bahan yang bagus dan berkualitas tetapi di dalam rumah Tuhan lah yang membentuknya karakter seperti apa di dalamnya, dinamika, kehidupan seperti apa di dalamnya Tuhan adalah yang membentuknya maka dari itu kita diajak pada hari ini untuk memuliakan Tuhan di atas Musa hambanya yang setia yang terus menerapkan cinta kasih Allah kepada keluarganya dan saat ini kita diajak untuk memuliakan Tuhan berfokus pada Tuhan kita harus melihat imam besar dan rasul itu yaitu Tuhan Yesus seorang kita diajak untuk menjadikan Tuhan Yesus sebagai kepala rumah tangga kita masing-masing sebab di dalam Yesus Kristus kita dapat menjadi rumah-rumah yang menjadi berkat rumah-rumah yang membawa damai sejahtera ketika kita melibatkan Tuhan di dalamnya mau sedemikian bagus apa rumah itu jika di dalamnya tak harmonis maka rumah itu tidak terlihat bagus tetapi rumah yang biasa-biasa saja tapi di dalamnya sungguh sangat harmonis itu akan menjadi rumah yang sungguh luar biasa indah mari bapak ibu dan saudara-saudari terkasih kita libatkan Tuhan dalam rumah kita di mana tempat kita berelasi satu dengan yang lain di mana kita membentuk karakter kita berjalan dan berproses bersama-sama dengan setiap anggota kita dan melibatkan Tuhan sebagai kepala atas rumah tersebut kiranya Tuhan memampukan kita mari kita berdoa Tuhan engkau adalah kepala rumah kami kiranya Tuhan kami mampu menjadi rumah-rumah yang membawa berkat dan berdampak bagi sekitar kami ajarilah kami selalu dan ingatkan kami selalu untuk menjadikan Tuhan sebagai pusat dalam rumah tangga kami terima kasih Tuhan amin